Google dengan merek Osbe ini menjadi sebuah Google idaman bagi banyak orang. Selain harganya yang cukup terjangkau, Google ini juga memiliki bentuk yang cukup keren, dan sama sekali tidak terlihat seperti sebuah Google murahan. Saya Argan Voror Belio, dan kali ini saya akan kasih review sebuah Google Cross, yang mungkin sudah tak asing lagi buat kalian. And this is Osbe Google. Harga yang murah, tak selamanya memiliki kualitas yang kurang baik. Osbe sudah membuktikannya melalui dua seri Google Cross ini. Frame yang terbuat dari material semi rubber, telah mampu membuat Google ini menjadi begitu lentur, dan tidak mudah retak ataupun sobek. Ini didukung pula dengan mica tipis bening, yang bisa memberikan jarak pandang cukup baik bagi para penggunanya. Sama halnya dengan mica beraksin smoke, yang ada di seri lainnya, di mana pandangan kalian akan tetap jernih, meski mica berwarna gelap. Sementara itu, strap pada Google ini juga dibuat dari bahan elastik yang cukup kuat, meski tak setebal strap pada Google lainnya. Ambilannya keren, ditambah dengan banyaknya pilihan warna frame, kualitas bahan yang hampir cukup baik, dan harga yang sangat terjangkau, nampaknya kedua seri Google ini juga tetap memiliki kekurangan yang tak bisa dianggap sepele. Meski sudah dibekali dengan cukup banyak ventilasi di sekitar area frame, Google dari Osbe ini sepertinya belum mampu mengatasi embun yang muncul dengan cukup baik, terlebih jika cuaca di sekitar kalian sedang tidak bersalabat. Selain itu, pada seri yang lama, tidak ada ulir karet di bagian bawah strapnya. Ini cukup rentan untuk bergeser, kalian mungkin akan sedikit kerepotan mengatur tali Google ini karena posisinya yang mudah naik dan turun sendiri, apalagi jika tali elastik ini sudah mulai memuai dan kendur. Jadi, jika kalian ingin menggunakan helm cross, namun hanya memiliki baca yang terbatas untuk sebuah Google, maka sebuah keharusan bagi kalian untuk menginginkan Google cross dari Osbe ini. Demikian sebuah review Google Osbe dari saya kali ini. Jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Jika kalian bersedia, silakan klik like dan hit subscribe di channel ini akhirnya kalian tidak ketinggalan berbagai review produk yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Arkan Lumpara Velio. Bye! Terima kasih telah menonton.